Cintai adalah seorang master CHN Zen yang menyukai bunga anggrek. Beliau telah menanam dan mengumpulkan banyak jenis anggrek di Vihara. Pada suatu hari beliau pergi bertugas dan berpesan kepada para siswanya untuk menjaga serta merawat bunga anggrek tersebut dengan baik. Suatu waktu, ketika salah seorang siswa beliau menyiram bunga, tanpa disengaja dia tersandung rak bunga dan membuat beberapa pot anggrek terjatuh dan pecah. Siswa tersebut sangat takut dan kebingungan. Ketika master Cintai kembali dengan berlutut di hadapan sang master siswa, itu menyatakan penyesalan dan memohon pengampunan seraya berkata, Guru, maafkan saya. Saya telah memecahkan pot bunga anggrek kesayangan Anda. Saya bersedia menerima segala macam hukuman. Saya mohon belas asih sang guru agar tidak marah. Setelah mendengar laporan siswa itu, master Cintai dengan tenang menjawab. Saya menanam bunga anggrek, tujuan yang pertama adalah untuk memberikan persembahan kepada sang Buddha. Tujuan yang kedua untuk memperindah. Lingkungan. Bukan bertujuan untuk melampiaskan amarah, saya menanam bunga anggrek ini. Kita datang ke dunia ini, bukan untuk melampiaskan angkara murka dan juga Bukan untuk menikmati rasa kesal. Hubungan suami-istri, mendidik anak. Hubungan antar teman dan relasi, jika dilakukan dengan menghayati kata-kata. Yang diucapkan master Cintai, bukan bertujuan untuk melampiaskan amarah, saya menanam anggrek, maka kesalahpahaman dan ketegangan akan berkurang banyak. Orang yang batinya penuh dengan ulas asih, melihat dan merasakan segala. Sesuatu dengan perasaan tenang dan gembira. Orang yang batinya dapat Merasakan keheningan di dalam jalan kebenaran akan merasakan keindahan hidup ini. Orang yang dapat mengerti dan menghayati kebudayaan di dalam batinya akan selamanya berbahagia. Bukan untuk melampiaskan amarah, kita datang ke dunia ini. Kata-kata Tersebut memusnahkan kabut kelam dalam sanubari dan memberikan inspirasi. Kegembiraan, ketenangan serta kedamaian bagi batin kita.